Intro Sementara itu pemirsa, pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten di kantor KPU Tuban akan ditutup pada 9 Juli 2023. Namun hingga saat ini, baru satu partai yang datang ke kantor KPU Tuban untuk melakukan perbaikan. Tahapan pemilihan umum selentak tahun 2024 terus bergulir. Salah satunya yang saat ini akan segera rampung adalah tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Dakyat Daerah. Tahapan perbaikan dokumen Bajaleg ini dibuka mulai tanggal 26 Juni 2023 dan akan ditutup pada tanggal 9 Juli 2023. Namun hingga Sabtu siang baru satu partai politik yang datang untuk melakukan perbaikan di kantor KPU Kabupaten Tuban. Dari sebanyak 628 bakal calon DPRD yang diajukan 17 partai politik di Kabupaten Tuban, sebagian diantaranya berkasnya masih belum lengkap. Diantaranya seperti legalisir ijazah, bukti pernyataan, dan surat keterangan dari pengadilan negeri PN Tuban yang banyak menggunakan tahun lama. Komisioner KPU Kabupaten Tuban, Nur Hakim, mengatakan hingga Sabtu siang baru partai Hanura yang mengajukan perbaikan berkas Bajalegnya. Meski demikian, sebelumnya partai lain juga telah berkonsultasi dan melakukan pengecekan kekurangan berkas di KPU Tuban. Nur Hakim memastikan seluruh partai yang belum mengajukan perbaikan akan segera datang ke kantor KPU setempat. Pernutupan tahapan ini akan dilakukan pada 9 Juli 2023 pukul 23 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Sudah ada berapa partai Pak yang datang ke KPU? Yang sudah hadir di kantor KPU baru Hanura, tetapi yang sudah terpantau di Silon selain Hanura ada Demokrat. Berarti Demokrat kemungkinan sebentar lagi akan merapat. Untuk partai-partai lain sejauh ini seperti apa Pak? Baru komunikasi sebatas konsultasi atau bagaimana? Untuk partai lain semuanya sudah datang ke kantor dan dalam rangka untuk pengecekan data dan konsultasi untuk memastikan kebenaran dokumen-dokumennya. Tetapi belum ada sampai saat ini yang datang ke kantor. Pak, jika nanti partai-partai yang belum melakukan perbaikan itu tidak datang sampai hari terakhir bagaimana Pak? Pasti datang, insya Allah datang mereka. Setelah tahapan perbaikan dokumen persyaratan Bacalek, KPU Tuban selanjutnya akan menetapkan daftar calon sementara atau DCS. Nama-nama Bacalek DPRD Kabupaten Tuban tersebut akan diumumkan ke publik pada 19 hingga 23 Agustus 2023 mendatang.